halo halo selamat sore sekarang saya mau masak kari ya tapi di sini karinya kari Jepang ini bubunya bumbu Jepang yang karena kari di Taiwan itu enggak kayak gini beda banget jadi ini ada brokoli sebenarnya ada satu lagi ya karena enggak ada kentang jadi enggak ada kentang ada wortel ini ada bawang bombay saya pakai daging ayam ini seperempat sama ini jamur ini kalau di Indonesia ada enggak ya saya kurang tahu karena ini jamur biasanya saya pakai kalau masak kari kari Jepang habis ini di sini ada minyak eh bukan minyak ini kecap-kecapnya tapi kecap rasa ini rasa siangku rasa jamur ya habis itu ada garam sama minyak ya langsung aja ya pertama-tama kita akan masukin daun bombaynya dulu kita tumis dulu daun bombaynya sampai harum ya habis itu ini boleh sih daun bombay kita dijadikan satu sama si ayam ditemis jadi satu dulu otomis sama ayamnya dulu tumis sampai harum Nah setelah itu ini udah agak udah agak kecoklatan ya kita boleh masukin wortelnya jamurnya kita tumis jadi satu sampai agak layu ya kita masukin aja bumbunya ini tadi untuk bumbunya ini selera karena ini saya bumbunya pakai yang itu ya bumbu Jepang boleh juga pakai Indonesia atau pakai bumbu kari Taiwan juga boleh kita masukin air dulu secukupnya ini baru kita masak dulu sampai bumbunya bener-bener eh agak menjair ya Nah untuk apa ini namanya brokoli kita masukkan terakhir setelah semuanya masak ini udah matang kita masukin ini karena brokoli ini kalau dimasak lebih cepat lunak dia jadi kita masukinnya terakhir aja tunggu ininya semua bener-bener matang nah jadi kita masak sampai bener-bener mengkental kayak gini ya ini bener-bener kental kita akan tambahin sedikit ini ya kecap manis kuyuh kebanyakan kita tambahin ini sedikit ya teman-teman ini udah meletup-meletup ya ini udah boleh ini dimasukin apa namanya brokolinya karena ini udah meletup-meletup kita mau masukin brokolinya ya jangan lupa kalau masukin brokolinya itu ininya yang dibawah jangan dicelup semua nanti jadinya agak apa namanya eh terlalu lumah juga nggak enak sih masalahnya kita masukinnya begini ya ya ininya disiniin nah ini setelah masuk semua ya posisinya kayak begini jadi jangan diorari dulu udah biarin aja seperti ini sampai benar-benar matang kurang lebih 15 menit aja kayak gini 15 menit nah jadikan lainnya namanya menu diet juga sih bisa dibilang juga menu diet jadi segini ya korsinya ini ada beras merah ini biasanya ada jambu air ini saya buat lalapan bisa juga dikenalin nih sambalnya ini minumnya saya tetap pakai nimun sama romat ya ya seperti ini jadinya selamat mencoba ini bagus banget buat yang diet-diet ya ini menu sehat jangan lupa ya share like and comment jangan lupa subscribe juga selamat menonton jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya